Intro Oke everybody, welcome back to Bimasuduro Youtube Channel Ya, apa kabar di kalian yang ada di rumah? Hari ini kita lanjut lagi untuk main game Planet Crafter untuk DLC Humble Planet Nah, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya ya guys Oke, nah di episode yang lalu kita sudah berhasil membuat sebuah portal ya guys Nah, portal ini fungsinya mengkoneksikan kita dengan reruntuhan pesawat yang ada di sekitar sini ya guys Nah, episode yang lalu kita sudah dapat akses kartu tapi gue belum ketemu pintu utamanya Nanti kita bakalan coba cari-cari ya guys Nah, disini juga sudah ada mobil kita yang sudah full upgrade ini ya guys Nah, kalau kalian belum tahu upgradenya bagaimana ya Gue taruh linknya untuk nonton episode sebelumnya Waduh, roket kita sudah otomatis terbang ya Baiklah, kalau begitu kita cek ke rumah dulu ya guys Karena gue pengen kasih lihat dulu ke kalian untuk terra formation stage-nya kita Sudah masuk ke mammal stage ya guys Nah, ini next stage-nya masih 13% lagi Tapi ini belum ketahuan ya next stage-nya apa Soalnya ini nunggu update-an baru dari developer game ini ya Jadi baru sampai mammal-s doang Mungkin setelah ini ada burung-burungan, mungkin ya Semoga bisa seperti itu ya Dan di episode yang lalu kita sudah dapat banyak loot ya guys Dan disini gue bikin lemari khusus explorer ya guys Soalnya kita perlu bawa akses kart ini ya nanti buat buka pintunya Terus juga ada beberapa flare ya Ini mendingan gue bawa aja 6 Terus, disini juga kemarin kita sudah nemu banyak fuse ya Apalagi ini ada energy multiplayer ya Kayaknya kita bikin energy multiplayer dulu kali ya Jadi sebelum kita pergi Biar base kita, listriknya Terus mengalir gitu ya Tanpa henti ya Oke, gue butuh eksplosif Eksplosif itu disini ya Butuh 2 Terus kita butuh obsidian Set set Dan juga roads yang hijau Oke Kalau sudah kita tinggal turun Nah Gue disini sudah ada ruang fusi generator ya disini ya guys Dan ini ada 9 fusi generator yang gue taruh disini Nah kita akan enhance ya guys Kita enhance disini Kita pasangin fuse yang kemarin kita sudah temukan ya Oke ini dia Kita punya energy multiplayer fuse Nah ini kalau kalian lihat Energinya di 1485 ya Kita coba masukin 1 Jadi berapa? Jadi 2200 Soalnya naik di 150% ya guys Oke, kita tambahin lagi Jadi berapa? Wih, jadi 4400 Udah 300% Hajar lagi Maksimal ya Langsung di Berapa nih? 5000 Eh, 6000 bahkan ya 6.682,50 kW ya Udah naik sampai 450% Dan Total tenaga listrik yang kita punya sekarang Sudah melonjak sampai 43.396 ya Yang masih bisa kita pakai Kalau untuk secara keseluruhan Udah di 81 ribuan guys Nih di bagian atas ya Wah, keren banget Hahaha Sungguh sangat berguna ya Fuses yang kita temukan ini Oke Mantap sekali Terus kita Explorer Terus juga kemarin Kita dapat blueprint ya Tripod Ini langsung kita Unlock saja Oke Tripod Mari kita lihat Tripod itu bikinnya dari Super Alloy Dan juga Fertilizer Kita coba bikin dulu ya Fertilizer Ada di sini Oke Nah Oh, gede ya Potnya gede guys Tapi cocok nih Bisa kita tanam mungkin Di depan rumah gitu Wow Kita bikin di sini kali ya Nah Oh, kita bisa taruh Tanaman guys Kita coba cek dulu Kemarin tuh kita dapat Banyak tanaman yang langka Ini ada Lilia Dan juga Prunea Kita taruh si Prunea dulu Dulu kali ya guys Ini tanaman langka Yang bakal kita Taruh di sini Nah Macem pohon sakura Kalau gue lihat ini ya Wih dih Gokil Pohon langka Langsung menjadi Hiasan rumah kita guys Yoi gak sih Hihihi Wah Kita bikin satu lagi gak sih Bikin lah Satu lagi buang Biar rame rumahnya Oke Kita bikin dulu Set Pohon langkanya satu lagi ya Biar sepasang Ya kan Ini dia ada Lilia Oke Bikin lagi Iya Di sini bisa kita Pas-pasin aja Set Set Oke Iya Nah Ini kayak pohon musim Gugur malah ya Warnanya kayak begini Gue kira bakal emas-emas gitu ya Wih dih Udah segede gini guys Yoi Mantep ya Lebih natural lagi gue ngeliatnya ya Ada pohon begini sekarang Hahaha Wah ini sih udah mantep banget ya Oke ini gue ilangin dulu Dan jangan lupa Kita harus bawa banyak air ya guys Ini jadi gue bawa semua Dan gak lupa kita bikin makanan ya And by the way Kita butuh Campuran Oke Bin Dengan Madu ya Madunya kita ambil dari sini saja Set Langsung kita olah disini Jebret-jebret-jebret Nice Punya makanan 4 Minumannya sampai berapa nih 7 Ya sampai 7 ya Lumayan ini ya Harusnya kita sudah bisa nih Berpergian lagi Sebentar Gue perlu air Nah kita minum aja air dari sini ya Hahaha Wah pohonnya tambah gede aja itu Dan disini kita bisa colong sedikit Nah biar Gouch kita penuh ya guys Oke saatnya kita kembali lagi ke sini Dan kita akan membuka portal ya Portal yang kemarin udah ketutup lagi ternyata ya Hmm Oh enggak Ini masih aktif nih Location ID nya masih aktif Berarti kita tinggal masuk saja ke dalam ya Here we go Satu Dua Tiga Huuu Kita akan teleport Menuju tempat yang kemarin kita datangi Oke Ini dia tempatnya Nah Kali ini Kita sudah tahu ya Pintu masuknya dari mana Jadi kita langsung datangin aja tempatnya Mohon maaf ya guys Agak gelap disini Karena memang settingnya begitu kayaknya sih Nah ini dia Pintu masuknya Oke Ini pintunya gak bisa dibuka ya Kalau kayak gini modelannya Kita akan turun ke bawah Oke Kita telusuri Nah Oke Ini bakal banyak persimpangan lah ya Nah Kalau ketemu persimpangan kayak gini Yang gue harus highlight adalah Pintu keluar ya guys Jadi gue taruh disini Kita bisa change color Jadi warna hijau aja Oke Seperti itu Jadi kita tahu nih Arah pulang Kesini Oke Oh iya Gue ada yang lupa nih guys Bentar ya guys Gue lupa bawa eksplosif Bentar bentar Gue sudah kembali lagi Dan ini dia Gue bawa 6 buah eksplosif ya guys Karena akan sangat kita butuhkan Di bawah sini Oke Kita sudah kembali Kita lihat Apakah penanda kita masih ada Oke Penandanya masih ada ya guys Nah ini ada 2 arah Kiri dan kanan Kita coba ke kiri dulu kali ya Kita cek sini Kita langsung turun ke bawah ini ya Maka disini kita harus Taruh flare lagi Oke Ya bener Warna hijau Buat ngasih tau Itu adalah arah pulang ya kan Oke Disini ada harta karun Wow Yang kita ambil Yang penting-penting aja ya T4 mutagen Oke Obsidian punya banyak Orema plan Kayak bagus juga ini Oke Yang penting kita tau disana ada Jalur pulang ya kan Oke Kita cek-cek Apakah ada sesuatu disini Belum ketemu ya guys Kayaknya kemarin kita juga udah kesini Wih Dapet era token lagi Oke Cek lagi Cek lagi sini Kembali lagi kesini guys Oke ini dia Ada tempat yang harus kita ledakin ya guys Jadi langsung aja Oke Kita trigger Kita trigger langsung Oke Mari kita ledakan Boom Oh Ternyata satu saja cukup guys Gue kira-kira Mesti bawa banyak ya Ternyata tidak Oke Bagus deh Kalau gitu Kita udah ketemu Jalanan baru Arah kesini Mari kita cek-cek Balik lagi kesini Berarti gak guna dong Tadi gue ngebom juga Kacau ya Bentar yang ini Kayaknya perlu gue kasih Flare lagi Oke Tanda kalau mau pulang Arah situ ya Kita lihat Arah kesini Apa yang akan kita temukan Oh harta karun Bukan Apakah tidak ada apa-apa disini Ruangannya mirip-mirip Masalahnya guys Memang ini Miss banget ya Oke Ada debris lagi Cek masuk sini Oh wow Ini kayak keputar nih gue nih Kalau kayak gini sih Iya Kayak keputar lagi nih Bukan ini Jalur kita Iya Kita langsung ke ruangan ini aja deh Eh sebentar Kanan apa itu Ada kayak Debu Wow Wow beda lagi nih Belum Belum kesini kita Wih di 5 ribu terat token guys Pencet lagi lah Yoi banget ini Rocket engine boleh Oke Oke Artinya kita belum pernah kesini nih guys Bagian sini nih Belum kita jelajahi ya Patokannya adalah Harta karun disana Oke Ini kan yang tadi Karena pulangnya kesana Disini masih ada debris Debris lain ya Oke Kita telusuri Wow Harta karun lagi disini Dan kita dapat Akses card lagi Jadi kita udah punya 4 ya totalnya 4 akses card Oke Gue bakal Taruh Tanda kali disini ya Dan ini Tandanya merah Artinya kita udah kesini Jangan lagi pergi kesini Ya Udah kita Tandain Ini saatnya kita cari Jalur lain ya Nah ini masih ada Debris-debris lain Yang belum kita beresin Sebenernya nih Tuh Masih ada jalur-jalur lain Kita ambil Paling kiri dulu ya Paling kiri Dan ini ada pintu tertutup Tapi gak ada Mesin Kartunya Berarti gak lewat sini ya Kita coba kesini Oke Deconstruct Dan apa yang kita Dapatkan disini Oh wow Tempat tidur Ini ya Syrostasis Apakah ada manusianya Gak ada ya Tidak ada manusianya Tapi ada harta karunnya Wih dih 500 lagi Dapat flare lagi Rocket engine Boleh Oke Sisanya kita biarkan saja Wow Ada yang bisa Diledakin lagi disini guys Bentar Ledakin mah terakhir aja Kita dari Bentar Ini kita dari Pintu tengah berarti Oh gak Belum pintu tengah Pintu kanan berarti Alright Kita masuk sini Dan ini ada Yang harus kita ledakin lagi Oke Kita ledakan Tiga Dua Satu Boom Hahaha Wah ini dia guys Ini pintunya Oke sebelum masuk ke pintunya Cek dulu Ini gak ada apa-apa ya Baiklah Langsung saja kita buka Harta karunnya Oke dia butuh Dua akses kart Oke kita masukin Dua akses kart Dan dia langsung terbuka Mari kita lihat Wow Beneran Ruang harta karun ini Cuy Widih Gokil Oke Genetic trade Token Langsung kita pakai aja Mutagen Ambil Ya gen Oke Flare lagi Genetic Mutagen Oke Walaupun Gede ya Ini Lemarinya Tapi gak semuanya Barang bagus ya Kecuali ini nih Quartz ya Quartz ini bisa kita pakai Untuk membuka Gerbang portal berikutnya Circuit board sudah banyak Di rumah Jadi gak perlu Wow Produkse multiplayer Fuse Dan orema plan Oke Yang lupa minum dulu Nah karena kita sudah minum Barang apa lagi nih Kita bawa satu lagi guys Yang penting apa ya Ini bibit-bibitan semua Masalahnya Gue sih udah punya banyak ya bibit Ini adalah Circuit board Boleh lah ya Kita bawa sini Oke Nah ini ada jalan lagi Kalau harta karunnya udah ketemu kayak gini Gue udah Lega nih guys Udah lega Nah disini gue kasih tanda aja Eh 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 Bioplastik nugget Inventory full Oke Ini gue taruh Ini jangan di disintegrate lagi nih Kasih warna kuning Tandai harta karun yang ada disini Oke Kita kemana Oh itu Merah ya Kalau merah itu bukan Arah kita ke sana Pokoknya kita cari Sinar yang bisa Membawa kita pulang Harusnya ke sini gak sih Oke Semoga kita bisa pulang Dengan selamat Nah ini dia Tadi kita ke kanan ya Kiri sini Itu juga udah ada Ijo-ijo nya berarti memang itu Arah pulang ya Oke lah kalau begitu Mari kita Pergi ke arah pulang Mana dia Oh Ini arah pulang kan Oke Iya Ini kita naik lagi ke atas Alhamdulillah Ya kan Kalau arah kanan sini Apakah ada harta karunnya juga Gue gak tau sih Asal masuk aja ini gue Mestinya sih harta karunnya Kita udah dapet ya Di satu lobang doang yang tadi Oke lah Kalau begitu Eh apa ini Kok ada rare larva di dalam sini cuy Aneh sekali Oke lah kalau begitu Kita pulang saja ya guys Oh bentar Bentar Ini ada Yang belum gue ledakin Kawan-kawan Langsung kita trigger ya Pengen tau aja sih Isinya apaan Kalau gak ada apa-apa Ya beneran nih Baru pulang Kita ledakin Langsung Uuu Wait up guys Ini ada pintu satu lagi Fusion reactor Wow Ini nih Ini nih Kita mesti kasih tanda disini nih guys Ini adalah kuning ya Artinya harta karun Oke 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 Tadi kita masuknya gak dari sana Kita kesini Come on Come on Arahnya kemana cuy Ayo Ayo Ah ini dia Arah pulang Kita malah ketemu Harta karun baru lagi nih Eh eh Iya bener kan lewat sini Bener Oke Kalau gitu ini Gue simpen dulu di rumah ya guys Nanti gue langsung balik lagi ke situ Karena masih ada satu pintu lagi Yang harus dibuka Nah tadi kan kita butuh Battery ya Jadi kita bikinin aja dulu Batterynya Karena gue gak pernah Readyin ya Oke Biasanya tuh Pintu butuh satu Tapi kadang-kadang Ada butuh dua battery Untuk ngebukanya Jadi gue siapin dua Oke Obsidiannya juga Nah Baru deh Kita turun lagi Jebret Ini dia Bikin baterainya dua Nah Sudah gue siapin ya guys Sudah tinggal balik aja Ini kesana Wuhuu Oke guys We're back Nah Kita turun lagi ke bawah Ketempat yang gelap ini Karena ternyata Ada dua pintu Yang bisa kita akses ya Kita ke arah kanan Oke Yang pasti kesini gak sih Kayaknya sih Kesini ya Gue lupa Insting aja sih Open Dan ini sudah kosong Berarti bukan ke arah kiri-kiri ya Oke Kita coba telusuri lagi Arah sini Kita cari Oke Ini ada ruangan mesin Harusnya Seingat gue Nah ini kita udah ubak-ubak nih Kesini nih Gak perlu lagi Oke Kita telusuri lagi Ketempat baterai yang tadi Mana nih Oke Harap kesabar ya guys Emang tempatnya pasti di ujung-ujung ya Di ujung-ujung Di ujung-ujung Waduh Belum ketemu gue guys Kita cepetin aja kali ya Nah ini dia Ini dia Ini dia Warna kuning kan Iya bener ini Nah Pintu apa nih Yang bisa kebuka Nantinya ya Udahlah Kita buka aja dulu Baterainya satu ya Nah Terdengar ada suara Bunyi pintu terbuka ya Ncus Gitu ya Tapi gue gak tau Pintu yang manain kebuka So kita mesti Check it out dulu Kemungkinan besar ya Pintunya harusnya gak jauh Kemungkinan besar Ada di sebelah sini Wow Ini debrisnya banyak banget ya Oke Iya Apakah disini Oh iya guys Bener Ini ruang harta Satu lagi Dan isinya adalah Flare Eloy rod Ini trogen Dan osmium rod Ya Harta karunnya Tidak semenarik itu Ternyata Oke guys Berarti harta karun Di tempat ini Sudah kita ambil Semuanya Yeay Ya akhirnya Kita sudah keluar Dari portal Nah Ini portalnya Bisa kita Close sekarang ya Oke Biar nanti kita bisa Melakukan scanning lagi ya Nah Kita akan mendapatkan Lokasi-lokasi baru lagi ya Nah Location ID nya Akan sangat berbeda Dari yang tadi kita dapatkan Nah Ini Ada yang gampang ya Difficulty nya cuma 2 Tapi rarity nya 4 Nah Cuman Dia butuh banyak Quartz-quartz yang bagus ya guys Jadi mungkin gue Catat dulu kali ya Biar nanti gue Balik lagi ke sini Ya kan Oke Sudah gue catat Kita gak dapet banyak item Yang bagus sih sebenernya Pas lagi tadi ya Harta karun di Pintu fusion generator Ternyata tidak sebagus itu Ya Oke Disini Kita taruh dulu deh Item-item yang Tidak berguna Untuk sekarang Fusion cell Kayaknya mesti tetap Gue bawa deh Oke Paling sisanya ini Rot-rotan ya kan Taruh sini Oke Dan karakter kita juga Bentar lagi Udah mesti makan sih Tapi ntar aja ya kan Nah gue mesti Ngambil Quartz-quartz Yang kita butuhkan ya Kebetulan disini Gue udah punya Quartz hijau nya tadi 2 Terus Quartz ungu nya 1 Terus Quartz biru muda nya 1 Dan sisanya yang Merah Muda ya Oke Seperti itu Jangan lupa makan dulu Oke Ada makan Makanan 3 segini Cukup kali ya Harusnya sih cukup ya Oke Explosive 3 Fusion cell nya 1 Semoga cukup ya guys Kalau gak cukup sih Kita masih bisa pulang Balik lagi ke rumah sih Harusnya Oke Minum dulu ya kan Hehehe Langsung nih Kita buka portal berikutnya Ya kan Set Dia akan lakukan scanning lagi Nah ini dia Difficulty nya cuma 2 guys Ya Tidak terlalu susah Kayak yang tadi Itu lalu difficulty nya Sampai 4 sih Kalau gak salah ya tadi ya Cuman rate itunya 1 Jadi kita langsung open Yang sebelah sini Oke Portal baru Sudah terbuka Are you ready guys Apakah ini sudah siap 1 2 3 Hahaha Kita lihat ya Tempatnya seperti apa Waduh Gurun pasir cuy Wow Apakah kita akan mati Kehausan disini Mudah-mudahan tidak Kalau kita mencet M Tidak ada map nya disini Oke Hamparan pasir Sejauh mata memandang ya guys Nah ini bakalan lebih ribet Nih kelihatannya nih Kemungkinan besar Pesawat luar angkasa yang kita cari Tertimbun di bawah pasir Wow Dapet Tera Token Lumayan nih Goceng Wow Yang bener aja Goceng pak Tambah lagi seribu Waduh Tambah banyak aja Wow Oke Oke Ini mantep banget guys Seperti biasa Kita kelilingin map dulu ya Buat cari dimana Pesawat itu jatuh ya Wow Ada peti lagi guys Kita buka Kok gak mau ya Guys Guys ini gak bisa dipencet Sumpah gak bisa dipencet guys Di Kocak Kocak banget ini Gagak bisa dibuka Dih Dih Tidak beruntung Sepertinya saya Masih ada peti-peti lain kah Bisa ke atas sini gak gue Enggak Oh Ternyata ada Harta Karun lagi Di atas sana Semoga bisa dibuka Oke Quartz Oke Dapet Orema Plant Ini sangat langka ya Kita belum punya banyak Jadi gue pasti ambilin nih Yui Nah dari atas sini Kita bisa cek-cekin nih Hmm Ah Disana ada harta karun berikutnya Sebentar Kalau sebelah sana Iya disana juga ada guys Oke lah Yang keliatan duluan aja Yang gue ambil ya Kita naik lagi ke atas sana Oke Wow Terra token goceng cuy Wah Beneran ini sih Oke Kita sudah dapet Genetic traits Apakah di bawah sana Sepertinya tidak Ah Ini dia ini guys Ini dia Pesawatnya ada disini Wow Ini dari Pintu masuk tuh Ke arah sini Harusnya ya Cuman gue gak bisa bikin penanda Kah disini Oke Sebentar Gue cek lagi Ujung sini ada harta karun lagi gak Siapa tau Ada Itu Light stick Lagi ya Tapi Sepertinya tidak ada Yaudah lah ya Kita langsung Coba Masuki tempat ini Wih Ada runtuhan baru guys Ini bisa di Reconstruct Enggak ya Paling tuh kayaknya server Wow Disini masih terang guys Masuk ke dalam Nah Kelap kulit Semoga tidak tersesat ya Ini Tempatnya baru ya Dan difficulty nya Lebih rendah sih Harusnya Harusnya ya Kita sudah dapet Flare Oke Kita taruh disini aja Jebret Nah ini kita ganti Ke warna Ijo Yang menandakan Pintu keluar Oke Ke belah dua Gini Sebelah kiri dulu Kali ya Ruangannya gede juga Kiri sini Wow Pasti bikin tersesat Ini kalau kayak gini Nah Kita Wow Ada yang bisa diledakin juga Oke lah Kalau gitu kita ke kiri dulu deh Udah gue tandain soalnya Widih Terra token lagi Dua ratus cuy Oke Kesini Ya Ada debris lagi Yang mesti kita hancurkan Wow Ruangan apaan lagi ini Buset Gede banget ini tempat Iya Sudah Dan Kita menemukan Oke Seharusnya pintunya ada Di deket sini ya Kalau ketemu ginian guys Kita cari dulu deh pintunya Biar seru ya kan Ini bisa dihancurkan Pintunya dimanakah Bentar Mungkin ruangannya sebelum ini Ada kah Sepertinya tidak ada Oke lah Dekonstruct dulu Atau jangan-jangan Dia fungsinya Nggak cuma buat buka pintu Tapi cuma buat Menerangi Daerah sekitar sini Wih Terra token lagi 100 100 Gopek EOE flare Boleh Kalau yang ini sih Semuanya sudah ada Di rumah banyak ya Oke lah Gue nggak ngeliat Ada pintu sih Tapi bentar Di bawah sini kah pintunya Cuma menuju hanggar Nggak ada salahnya sih Kalau kita nyalain dulu ya guys Kita nyalain aja dulu Masukin baterainya Oke Nah sekarang Lebih terang nih Aduh Nggak perlu kita nyalain Center lah ya Walaupun sebenarnya sih Masih perlu ya Masih rada-rada gelap Ya kan Wih Terra token semua Ada yang 1000 Ada yang 100 guys Ya Jadi langsung kita Pakai-pakaian aja Semuanya Wih Jadi orang kaya Ini kita pindah Kesini Apa Main-main kesini ya Alright Sudah kita ambil Nah ini dia Area hanggarnya ya Ada pesawat besar Mirip Kayak Rex yang Sebelumnya kita datangin ya Ada pesawatnya disini Ada harta karun Widih Ratingge mutagen boleh Ih Telur kodok yang bagus guys Jumi frog eggs ya Terra token ambil Explosive ambil Oke Very nice ya Harta karun lagi Terra token selagi flare Flare oke Wah Gak kecewa sih Gue kesini ya guys Terra token lagi Dan flare Oke Kalau begitu Daerah sini Sudah berhasil kita loot semua ya Oke Ini perlu gue kasih tanda sih Daerah sini Biar kita gak usah Ubah-ubah lagi Daerah sini Oke Kita kasih tanda di bagian sini Ini adalah warna merah Oke Sebagai tanda Ini tempat Sudah selesai Kita loot ya Oke Berikutnya daerah sini Ya Kosong Kanannya Oke Semakin banyak Klik-kliku Ini kita udah buka belum Wih Belum guys Ini baru lagi Wow Bentar-bentar guys Jangan kesini dulu ya Bentar-bentar ya Tadi kan ketemu pintu Oh Ini pintu harta karun Yang tadi kita udah masukin baterainya guys Langsung ketemu malah Alhamdulillah ya Volnus plant Terra token Ok Quartz-quartz kita ambilin Ini kita ambil Oke Selebihnya apa lagi ya Minuman deh ya Wow Kita sudah menemukan harta karunnya Ini Kita taruh sini aja deh ya Ngasih tau Daerah sini Sudah kita jelajahi Oke Ini harta karun Oke Nah Ini Jangan kesini dulu kali ya Wow Pintu keluarnya mana ya Ini servernya pada masih nyala ini Oke lah kalau begitu Kita keluar dulu ya guys Kita cari pintu keluarnya Ah itu dia ada hijau 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 ya kan Ini di pintu keluarnya Untung Udah gue tandain Bentar Kesini Terus Mana lagi ya Enggak kita gak kesini Oke itu dia hijau hijau Nice ya Oke gue taruh item kita Di rumah dulu ya guys Sebentar saja Oke guys kita sudah sampai di rumah Tapi kita belum dapet fuses ya Kita cuma dapet roket ini Oke Gen-gen ini Mesti kita store juga sih Gen terus dapet telur ya Wow Lumayan ini Oke guys Kita sudah kembali lagi Dan enaknya sekarang Sudah tidak terlalu gelap ya guys Sudah ada sedikit cahaya Oke Tadi kan kita ngambilnya Sebelah kiri sini ya gen Nah ini sudah kita datengin Nah Oke Dari sini ya Wah ini apaan sih nih Wah gak bisa dibuka tapi ya Nah ini ada tempat yang mesti kita ledakin ya gen Langsung aja kita pencet ya kan Oke Tiga Dua Satu Boom Ini sebenarnya sih Cuman menyatukan ruangan ini saja sih ya Oke Kita telusuri Oke Sebelah sini gimana Oke gue perlu ngasih Tanda dulu deh disini Tandanya adalah hijau Oke Jalan keluar Cek dulu daerah sini Ada debris Oke Ada debris Dan disana ada pintu yang sudah terbuka Wow Ini ruang harta karun lagi cuy Oke langsung kita ambil Barangnya bagus-bagus Ini juga Duitnya juga Wih dih Goceng pak Wow Gokil Kayak raya kita nih Main-main kesini ya Waduh Gak disangka-sangka ini Tidih Taruh disini Tandanya Adalah kuning Tandanya itu adalah tempat harta karun Tapi sudah kita lihat gitu ya Eh disini juga ada harta karun Wah Wow Wih Dapat pohon lagi ya kan Oke Banyak banget harta karunnya ternyata Oke lah Kalau begitu Ruangan ini sudah kita datangi Dan kita jarah Oke seharusnya gue bisa melihat hijau-hijau lagi Iya benar Ini dia hijau-hijaunya Kalau ke kanan kita pasti pulang Itu arah sana Jadi kita lurusin lagi kesini guys Oh Wait up Cuma sampai sini doang Gak ada lagi gitu Waduh Berarti harta karunnya gak gitu banyak dong Kalau kayak gitu ceritanya Hmm Berarti tandanya kita mesti ke tempat tadi tuh Yang ada Debris tambahannya Mana sih Ini dia nih Daerah sini nih Oke Ini kayaknya perlu gue kasih tanda dulu Biar gue gak kesulitan juga nih pulangnya nih Ganti dong warnanya Nah ini dia Sip Biar gak kesulitan pulang Kita selalu tandain ya Disini kosong Ya kosong Itu ruangan harta yang waktu itu Ini dia tempatnya Yang belum pernah kita jamah Eh di sebelah sini juga ada macem-macem nih Bentar guys Sebelum masuk ke ruangan hijau-hijau itu Kita cek dulu disini Ini adalah ruangan makan Dan tidak ada apa-apa Nah kita masuk aja Kita cek Oh ada ruangan lagi disini Kita cek dulu ruangannya Wih Hatta karun cuy Terra tokens lagi Goceng lagi pak Waduh duit kita tambah banyak ini Ini kok nyambungnya kesini ya Ini ke ruangan harta lagi nih yang udah kita masukin guys Oke ternyata ruangannya tuh pada nyambung-nyambung ya guys Dan kita dapet duit seribu lagi Quartz lagi Evertulizer boleh lah ya kita bawa Cek dulu bagian sini Ada harta karun lagi Duit lagi Wih di oremah plannya banyak guys Ditambah mutagen juga Wow alhamdulillah ini udah ya tadi ya Oh belum ini juga barang bagus isinya Gokil cuy Oke kalau di kapal yang sebelumnya disini ada hanggarnya ya Kalau ini gak beda nih guys Harta karunnya beda banget Tokens Oke Ini blazer quartz sih yang gue perluin ya Hmm kalau posisinya kayak gini gue mendingan minum dulu sih Minum oke Ya pupuk gue taruh situ dulu deh Dan ini dia Sebuah greenhouse sih kalau gue bilang ya Cuman ini gak ada tanamannya udah Greenhouse kosong kah Ayolah kasih saya sesuatu gitu Gak ada yang bisa di dekonstruk Nope There's just nothing Sedih banget kita turun kesini udah gak ada apa-apa lagi cuy Tapi yang gue heran gue belum ketemu nih pintu yang mesti kita masukin akses card guys Dan anehnya juga Di pesawat ini gue gak nemuin akses card juga Cuman di pesawat yang sebelumnya doang guys Oke lah kalau begitu mungkin gue keliling-keliling lagi sebentar Kalau ketemu sesuatu hal yang baru baru gue kasih lihat ke kalian Kalau gak yaudah sih pulang aja Kita taruh dulu ya hasil rampasan kita hari ini Ini sudah sangat mantep ini Jadi gen-gen ini kita akan taruh sini Bentar ini mendingan gue Perbaiki dulu Eh eh tanamannya jangan sampai hilang Nyari ya susah nih Prunea akhirnya kita punya satu lagi nih guys Wah ini mantep 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 ya Oke guys Udah balik lagi kesini Kenapa balik lagi bang Karena gue inget ya Di bagian sebelah sini tuh ada harta karun yang belum gue ambil Dan ternyata bener disana juga ada Reruntuhan pesawat lagi guys Wah Emang banyak rejekinya nih di planet ini guys Oke kita kesini dulu Sambil tengok-tengok ya kan ada harta karun apa lagi Wih di pulsar quartz Boleh lah ya Oke Sambil tengok-tengok daerah sini Oke Ada harta karun Dan bener aja Ada Pesawat lagi disitu cuy Oke Jangan kesana dulu Gue masih harus cek-cek lagi nih Karena gue ngerasa lebih dari satu pesawat disini guys Kita cek dulu nih Kesana Gue ngeliat kayaknya ada sesuatu juga nih Ada harta karun Tidak ada Oke Bener kan ada lagi Satu pesawat lagi guys Wow Banyak banget ya Hmm Gue jadi kepikiran nih Untuk naro Barang-barang yang gak kita butuhin disini dulu nih guys Jadi buat Tempat penampukan sementara gitu ya Oke Mari kita masuk Eh bentar apa itu Oh larva Yuk kita masuk Space station yang ada disini Wow Ada pintu yang tidak bisa dibuka di bagian sini Hmm Tapi Aduh kok kepikiran belum bawa baterai sih ya guys Baterai kita udah kepake soalnya Oke Kita lihat saja di bawah sini Apakah butuh baterai juga Oke Ini adalah kapal kedua Ya Oke Gue mesti taruh sini dulu Aha Ini adalah jalan keluar Seperti biasa kita ambil kiri dulu Oke Dan ini ada pintu yang mentok Hmm Seperti kita butuh baterai juga nih Di tempat ini guys Oke Cek sini Aha Daerah yang harus kita ledakan lagi Eh 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 Yah Salah guys Rumah lah itu Disintegrate mereka Yaduh 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 Gak apa-apa ya Mari kita ledakan Wih di Ada lagi Untung Aja gue bawa dua ya Semoga dapat harta karun langsung nih Iya Bledak Oke Kita cek di ujung sini Waduh Apa ini Ruangannya gede sekali Oh Ada cahaya disini Kayaknya gue kasih Ginian dulu deh Oke Tanda hijau Biar tau Kalau kita mau pulang lewat situ Gede banget ya tempatnya Ah eh bentar Harta karun cuy Di tengah-tengah Wih di Duit lagi goceng pak Lightbox Wow Barang baru lagi nih Aduh Mantap 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 Oke Jadi ini bukan sembarang Kursi biru ini Yang diletakkan disini ya guys Ini buat ngegocek kita Kalau di tengah sini tuh Ternyata ada peti ya Kalian bisa lihat kan Tadi petinya Isinya Ada blueprint Yang sangat-sangat penting Oke Disana ada hijau-hijau Oh Nyamunya kesana juga ya Hmm Oke Apakah kalian melihat ada peti Ah ini dia Ada peti lagi Duit cepek Dan seribu Oke roket Kita ambil Dan T2 Mutagen Hmm Mereka jadi perjalanan yang panjang hari ini Ternyata mereka nyembunyiin Harta karun di tengah-tengah sini Cuy Lucu juga sih Gameplaynya dibikin Gak monoton gitu Kalau menurut gue ya Jadi berburu harta karun Di bagian tengah sini Udah Udah mantep nih Disini udah dapet semuanya Oh iya Jangan lupa makan guys Kalian juga ya Beneran Jangan lupa makan juga Di dunia nyata ya Terlemes Masalahnya Oke Daerah sini udah kita jelajahi Tinggal bagian sini Saja Itu arah pulang Berarti ke arah sini Wow Wow Sini deh Taruh hijau-hijau ya kan Oke Wow Kau mesti muterin dulu nih Daerah sini Harta karun Yoi Eksplosif lagi Alhamdulillah Eksplosif Eksplosif Kosong Harta karun lagi Oke Duit cepek Gemain ya T2 mutagen Aha Cek lagi disini Gede banget Tempatnya Flare Mutagen gak Jangan lagi Sambil cek-cek Sebelah kiri dan kanan Oh Ada Daerah greenhouse lagi Di sebelah sana Nah Ya bener ini Greenhouse lagi Cuy Hydration level low I know I know Hydration level low Oke Wah Duit lagi Wih dih Leg loose frog X guys Baru lagi Cuy Pohon langka juga Flare Nah ini duit Langsung kita pakai Saja Hahahaha Harta karun lagi Yoi Duit lagi Langsung kita pakai T2 mutagen Boleh Boleh Langsung ke sini Oh harta karun lagi Dua lagi guys Wih dih Duit lagi Duit lagi Ambil semua dong Waduh Gak nyangka sih Item slot kita Udah tinggal dikit guys Oke Ini kemarinnya Fertilizer nih Yang gak gue bawa Jadinya Cek lagi nih Kesini Wow Explosive Ya Aduh Kebanyakan Item udah gue nih Ini deh Yang gue korbanin Kalau Pulsar quartz Merah kan kita Udah bisa bikin sendiri Jadi gue biarkan Saja Waduh Terlalu banyak Harta karun nih guys Oke Di bawah sini Ada harta karun Di pesawat yang sebelumnya Gak ada harta karun Disini Oke lah Kalau begitu Gue bawa pulang dulu ya guys Pokoknya hari ini Jarahan perang kita Banyak ini Oke guys Balik lagi Kedalam sini Hup Aduh Mari kita nyalakan Lampu lagi Yui banget nih Tempat gue demen nih Game nya kayak begini ya Harta karunnya Dimana-mana Jadinya Nah daerah sini Kita udah datengin Ya kan Bentar-bentar Jangan sampai kita Salah jalan Ya kan Nah iya Tadi kita kesini Arah kiri ya kan Arah kiri Bentar Kita juga bisa kesini Tapi ini bakalan Ketemu tempat lain ya Oke yuk Kita ikutin lagi Jalan yang tadi Hup Kita kembali lagi Ke arah sini Oke We are back Mari kita loot Item-item yang tadi Kita belum sempat ambil Ini ambil Oke Jet engine Ini juga Oremah Mutagen Tadi apa yang belum kita ambil Flare nya ya Oke good Ya Kita sudah kesini Sudah selesai Semuanya kita ambil Ya kan Eh bentar-bentar Yang di ujung Sebelah sana Gue belum lihat nih Oke Pretty much The same ya Yang harus gue lakukan Adalah merubah warnanya Menjadi Merah Karena kita sudah kesini Jadi gak perlu Ngeloot Dua kali Nah disini ada Jalur lain lagi Kita coba Cek ya guys Oke Nice Akhir kita menemukan Ruangan Battery lagi Oke Kita langsung Masukin Battery Kebetulan gue bawa nih Dari rumah tadi ya Cess Langsung ada pintu Yang terbuka Harusnya Pintunya dimana Saya tidak tahu Daerah sana kan Tadi gak ada pintu Tertutup Harusnya Bentar Ini ada item Yang belum gue ambil Gak Nah semuanya item Yang tidak penting Hop Oke Nah Sekarang ke daerah sini Kita Tadi belum nih Belum masuk sini Kita Wow Oke Oremah Kita dapat banyak Oremah Nah perhitungan gue sih Mestinya di ujung sana Ada pintu yang terbuka Guys Dan kita pastikan dulu Disini tidak ada apa-apa Oke Kita hancurkan Debris-debris Yang ada disini Oh Kita lihat apa Yang ada disana Iya Oke Ternyata benar Pintu Harta Karun Duit cepek Gope Gope lagi Nah yang penting Ini nih Quartz-quartz ini Harus kita evakuasi Oke Osmium Road sih Gampang lah ya Di rumah kita ada banyak Nah disini juga ada Oh Ini dia Ruang harta karun Yang sesungguhnya guys Ya berarti Kembali lagi Di pesawat yang ini Tidak memerlukan Akses kart Oke Kita langsung ambil Terra Token Dan juga Ada seribu guys Yoi Ini kita ambilin semua ya Oke Kita ke Tempat satu lagi Terra token cepet Nah Lilia trisit Sini yang kita butuhkan Oke Pulsar kuat Sudah gak gue ambilin lagi ya guys Sudah kebanyakan di rumah Gak perlu ya Nah Ruangan ini Sudah selesai So Kita kasih tanda deh Tanda Warnanya Kuning Ini adalah tandanya Ada harta karun disitu Tapi udah kita ambil ya kan Hup Ini harta karun Sudah diambil Disini Oke Ini gue kasih tanda merah Artinya Kamu tidak boleh Kesini lagi Kita sudah kesana soalnya Wow Ternyata ini udah langsung Balik ke Tempat Semula Oke Sekarang tinggal yang lurus Yang lurus Oh Balik lagi kesini ya Artinya Sudah semuanya Kita jelajahi Untuk Pesawat yang disini ya guys So Kita langsung pulang aja Kalau gitu Mana ini arah pulangnya saya Malah keder Mau pulangnya keder ini Oke Sudah dapet ini Jalan pulangnya guys Tara Sudah naik lagi deh Ke atas Terang Kalau disini ya Oke Mantap kan Set Ini kita ambil Oke Sip Gue store lagi ya itemnya Karena disebelah sana Masih ada Satu pesawat lagi Oke guys Kita sudah kembali lagi Tadi kan kita udah Ke pesawat sebelah sana ya Nah kita ke ujung Sebelah sini Gue yakin Masih ada satu lagi ya Nah Udah keliatan Langsung kan Dari sini Ini dia pesawat terakhir Yang harus kita cek ya Oke Disini kosong Jadi tadi Kita udah kesana Nah ini dia pesawatnya Oke Interiornya Agak sedikit berbeda Dan ini ada pintu Kapten ini Sepertinya Cuman gak ada Aksesnya ini kita Oke lah Kalau begitu Kita turun saja Seperti biasa Disini gelap Gulita Oke Ada ruangan besar Dan disini Adalah Ruang yang Berbelok So Kita letakkan dulu Disini Warna hijau ya Masih tau Kalau ini adalah Jalan keluar Kita ke kiri dulu Seperti biasa Iya Langsung ketemu sesuatu ya Pokoknya langsung Kita ledakin aja Oke Tiga Dua Satu Ledakan Tuh Wih Banyak penghalang ya guys Kita gas lagi Masuk lagi ke dalam Wow Ruangan server lagi Mari kita lihat Duit goceng pak Waduh Apa nih Wah blueprint Untuk bisa bikin Solar quartz Wah Mantep nih Dapat blueprint Bagus lagi Duit lagi seribu ya kan Oke Wah ini sih mantep ya Tempatnya Kita mau blueprint lagi cuy Blueprint langka cuy Oke kita kesini Ini udah ujung banget nih kayaknya Taruh ginian deh Satu Oke Pintu keluarnya Biar kalian tidak salah Oke Ke kiri terus Waduh Ini sih makin gawat aja nih Kalau kayak gini sih Potek lagi Dan ini ada harta karun Oke T2 mutagen Boleh kita ambil Mutagennya yang bagus-bagus aja Yang gue ambil mah Biar gak repot Eh apa itu Kuning-kuning Wow Apa itu Oh ada forest Di dalam sini Wah Gokil ini sih Bentar-bentar Gue kesini dulu guys Seperti biasa Gue ngambil kiri dulu Iya gas Masuk ke dalam Dan Voila Ini tempat apaan lagi cuy Gede banget Tempat gede banget Sumpah Gede banget Harta karun Harta karun Gak ada ya Wah Puter-puter Sampai pusing saya Oke Tempat ini Gak ada apa-apa ya guys Berarti Iya Gak ada apa-apa Ini kayaknya cuman Pengecoh aja nih Daerah sini Katanya kita Gak boleh kesini guys Iya Gak usah ke dalam sini lagi ya Kita Robah warnanya Jadi merah Jangan kesana Tapi kita bisa ke arah sini Wow Ini Kantinnya luas banget Sumpah Luas banget Tapi sampai ujung Kalau gak ada apa-apa Kayaknya kelewatan gitu Wah Ada pintu sih Cuman belum tentu Itu pintu yang bisa dibuka guys Kita belum menemukan Baterai yang harus kita load Oke Kita kesini Iya Ini pintu yang tertutup Gue yakin Ada Baterainya Somewhere Around here Oke Ada Zero Stati Spot Kita cek lagi disini Oke Kita sudah kembali lagi ke ruangan ini Kita cek Ada forest Di dalam sini Masih gelap ya Oke Dapet Duit Gope Flare Orema Plant Dan juga Rocket Engine Itu beneran guys Sebuah forest ya Wow Karena ada matahari yang masuk ke bagian sana Jadi Forestnya tuh bisa hidup tanamannya Oke Hatta karun lagi Duit gope Goceng Waduh Mantap ini Dapet duit goceng lagi ya kan Ini pulang-pulang beneran jadi jutawan ini Kita ambil rocket engine Dan juga flare-nya ya guys Oke Karena kita sudah sampai ujung Kita balik lagi ke sini Dan mari kita turun ke bawah Wow Kita dapet Terra tokens lagi ya Dari Dekat rumah kita ya Dapet cepek lagi ya Terus juga dapet flare Ulcer quartz Oke Terus disini dapet Cepek lagi ya Blueprint microchip Boleh lah ya Oke Sip Nah mari kita masuk ke dalam hutan ya Beneran hutan Dan kita dapet Uncommon larva Hmm I wonder apakah ada ulet Yang Sangat rare kah disini Kayak sih gak ada ya Kita cek disini dapet Blazer quartz dan juga flare Dan juga rocket engine Oke Sudah cukup ya Kalau menurut gue Disini sudah kita loot semuanya Oke Bentar Sebelah sini ya Sebelah sini ya Tadi kita lewat sini Berarti ya Iya bener Lewat sini Dan Sepertinya bakal Terlalu ribet sih Kalau kita kesini mulu So So Kita kasih flare Warna merah Sudah Artinya kita sudah pergi ke sebelah sana ya Bahkan dari sini Dan ini adalah pintu keluarnya Kita kan decide untuk langsung ke kiri ya Nah ini sekarang kita ke bagian tengah kali ya Ternyata balik lagi ke sini Bolak-balik doang Oke Ini tadi udah belum ya Oh Ternyata ini langsung ke pusat harta karun ya guys Wow Genetic trades Production multiplayer fuse Oke Nanti ini gue taruh dulu deh nih Flare-nya yang warna kuning Set Menandakan ini ruang harta karun Dan sudah kita temukan Energi multiplayer Dapet duit cepek lagi ya gen Terus apa nih Kayaknya ini Gak perlu gue bawa lah ya Pulsar quartz ini Sudah terlalu banyak Oke Flare Oke lah Menurut gue sih kita udah ketemu lagi ya Harta karun yang ada di pesawat ini ya Paling ke ujung sebelah kanan Kita belum nih guys ya Karena kita juga belum dapetin Baterai utamanya So Gue bakal balik dulu ke rumah Kita store dulu ya Bentar Oke guys Akhirnya kita kembali lagi ke sini Sorry ya guys Mungkin terlihat melelahkan ya Kita langsung eksekusi 4 pesawat sekaligus ya Di gameplay kita kali ini Nah ini kita langsung ambil kiri lagi Kiri-kiri-kiri Ambil kiri Sampai kita ketemu flare yang kita taruh Hup Iya ini dia Nah dari sini kita ambil yang kanan ya Oke Terlihat ya disini masih ada debris-debris yang belum kita urusin Dan ternyata baterainya disini Lokasinya Langsung aja kita pasangin Oke Sekarang sudah lumayan terang lah ya guys Oke Dekonstruksi Dekonstruksi Cuma gue gak tau nih Di bagian mana kita bisa Masuk ke pintu yang baru saja terbuka gitu Ini kan pintu harta karun Apakah disini ada pintu yang baru saja terbuka Oke disini gak ada Kayak di ujung Di ujung Di ujung Di ujung Gak ada sih Hah Gak ada guys Oke kita coba ke arah berlawanannya Kalau gitu Kesini Oke ini daerah baterai tadi Kita kesini Balik lagi ya Ke jalur utama Jalur utama Kes 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 Ini dia Iya Nah ini kan pintu masuk Tadi kita ambil sebelah kiri Nah sekarang kita ke sebelah kanannya Oke Waduh kosong malah ini Sebelah kanannya kosong pak Oke balik lagi kesini Dan ternyata Sudah selesai Waduh Coba ya gue cek sekali lagi Kalau gak ada yaudah Kita langsung closing aja Oke guys Kita sudah balik lagi ke rumah Dan ini sepertinya semakin Ini ya Patah-patah FPS kita ya Semakin banyak item Yang kita pasang soalnya Nah kita juga udah Dapat beberapa item lagi ya kan Tuh Dapat eksplosif lagi Terus ya Dapat mutagen lagi Jadi gue kumpulin yang tadi Bisa gue kumpulin ya guys Sisa-sisanya lah gitu Dan Yang paling penting adalah Gue mau cek Berapa sih duit kita sekarang Setelah kita berpergian ke Empat pesawat terbang ya Oke kita lihat Kita punya duit 82.500 guys Waduh Gokil Waduh Ini pendapatan yang paling tinggi ya guys Daripada kita bisnis Jual beli fabric Ataupun cookie Ini lebih menghasilkan ya guys Kalau kita Pergi menjelajah Ke Rongsokan pesawat terbang gitu ya Mantap banget Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Planet Crafter Untuk DLC Humble Planet kita Kali ini setelah tadi kita Udah masuk ya Ke portal Dan akhirnya kita berhasil Ngejaran Empat pesawat Spaceship sekaligus Dan Akhirnya punya duit Sampai 82.500 Ya guys Ini rekor banget Nah Kalau kalian penasaran Di next gameplay Fasilitas baru Apalagi akan kita bikin Karena kita belum bikin Fasilitas untuk bikin Mamalia Jadi pastiin kalian Gak kelewatan Untuk nonton episode berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like Dan jangan lupa Isi kolom komentar And I'll see you again On the next video Bye bye